Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Eden Story Jadi kali ini kita mau coba pasang perangkap atau pasang bubuk Di salah satu sungai yang lokasinya lumayan jauh dari pemukiman warga Kita harus berdalam kaki dari tempat kita nyimpan motor di belakang Di perumahan di lokasi rumah-rumah warga Jadi kita masuk menuju ke salah satu hutan Ini hutan pohon nipah Kita masuk ke sini kurang lebih Berapa Adalah satu kelompok Kita akan pasang bubuk di spot sini Dan lumayan Lumayan jarang juga Pak masyarakat yang kesini Untuk mencari ikan sama mancing Jadi ini salah satu spot yang masih jarang orang mengaktivitas disini Ada beberapa orang-orang yang mancing kesini Ini lumayan jarang Lokasinya lumayan jauh dari belakang dari pemukiman motor Kita mau nyari spot dulu yang enak buat pasang bubuk Bicin Yang enak buat pasang bubuk Kita lanjut Tentara spot Kita harus berjalan kaki Antara hutan-hutan pohon nipah Ini juga banyak pohon nipah yang sudah ditebang Jadi pohon nipah ini Sebagai Bahan utama Untuk membuat Apa itu Untuk membuat Buat Bangunan itu Atap Atap tradisional bangunan tradisional itu pakai pohonnya Daunnya nih Kita masih mencari spot Yang enak buat pasang bubuk Kemungkinan disini Kalau spot kayak gini sih Udang Kalau gak udang Ikan Kita mau pasang bubuk Di Spot Sungai Tengah Hutan Makau Kuih Kita cari spotnya Ini adalah salah satu Apa ini Yaitu Oh ini jembatan nih Buat Pasang Kalau Selesaian ini Buat seorang Selesaian ini menyebutnya Ini dengan sebutan Sirib Ini Ini Buat sirib Disini Sepertinya enak Buat Kita pasang Hubunya Tungguan sekarang Sayang Airnya itu lagi Surut Lagi dangkal Tuh Jadi kita harus Nyimpannya Harus duduk di tengah Tidak bisa di samping Sini Kita harus di tengah Paling nanti kita Nari spot Ini tempat yang Lumayan Air yang lumayan Tenang Karena takutnya pas Pas Airnya pasang Arusnya makin kencang Untuk umpannya Kita pakai Dua Umpan nih Ini yang Di Dalam ini Pake puring Kita Ini Kelapa Sama Dedak Terus Ditambah juga Itu ada Beberapa potong Ekor Blood Karena Nanggung Tadi Kita gak Dapat Umpan Buat Yang Hanyir-hanyirnya Tadi Kebetulan Punya Satu ekor Blood Dicincang aja Dikasih ke sini Ini ada Ekor Blood Sama Umpannya Kelapa Kita Langsung Terus Terus Dengan Seluar Di sini Lumayan Kebawah Gak ada Pemberatnya Sip Sudah Turun Tiga Kasih Tali Sengaja Pake Ini Ini Pake Tali Senar Nanti Diket Kesini Biar Gak Lepas Karena Otomatis Pasir Nanti Pas Airnya Pasang Kembali Ini Pasti Naik Ke Atas Meluap Sengaja Nanti Ditar Kesini Biar Kuat Oke Selur Jadi Sekarang Kita Mau cari Spot Yang Lain Mudah Mudahan Ada Spot Yang Bagus Buat Pasang Kumpan Atau Pasang Perangkap Karena Spot Ini Saya Baru Pertama Kesini Juga Jadi Agak Bingung Cari Tempat Yang Airnya Lumayan Tenang Bingung Harus Kemana Coba Kita Kesini Aja Kesela Selah Pohon Pohon Lipah Ini Tapi Nanti Kalau Pas Ini Sedang Pasang Pasu Ini Apa Adinya Naik Kesini Begak Apa Disini Pasang Pering Kita Coba Pasang Disini Aja Pasang Di bawah Atau Cari Yang Lain Kita Coba Cari Spot Yang Lain Aja Siapa Tahu Spot Ada Yang Lebih Gampang Dari Ini Lumayan Lumayan Tempat Basah Karena Berlumpur Lumayan Susah Untuk Jalan Atau Lewat Sini Kita Coba Lihat Lihat Lagi Sepertinya Disini Juga Bagus Setelah Tadi Kita Cari Cari Spot Kita Menemukan Satu Spot Disini Ini Kubangan Lumayan Gede Dan Airnya Lumayan Tenang Juga Kalau Misal Pun Meluap Paling Air Gak Terlalu Nyaik Ke Atas Kita Mau Prepare Pasang Dulu Perangkapnya Disini Kuih Prepare Dulu Ini Yang Dola Perangkap Yang Kedua Kita Pasang Disini Lecin Kita Pasang Disini Aja Nih Lumayan Jauh Harus Dilempar Kebetulan Ada Ini Masuk Masuk Kom D Kris solidarity Tish Lig can te 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 tus as te 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 ini kita sama kita pasang kembali dan kita tambah tali pengikat disini ya oke kita ikat dulu oke seluruh jadi sekarang jadi tadi kita udah pasang bubunya kita pasang dua perangkap sekarang udah sore udah gelap juga nih sudah hampir jam 6 udah hampir maghrib kita besok cek ke sini siang jadi kita di bubunya dimalamin dulu oke seluruh kita lanjut ke besok pagi kuih kaskan terus lor nah seluruh kembali lagi seluruh jadi sekarang hari kedua setelah kemarin kita pasang bubuk sekarang sekitar jam 9 siang kita mau langsung ke lokasinya dan mau langsung cek langsung bubunya atau perangkapnya kira-kira dapat atau enggak kebetulan sekarang airnya lagi pasang jadi otomatis bubuk pasti pasti lagi naik kita akan langsung ke lokasinya gua pasangin aja zwei tengok terus k principio masih sama yang kemarin nih tadi kita di kini pinggiran seluruh kayaknya pohon pohon mipah nih ayo kita pasang di sini nih wuuuh itu ada di bawah ini kita pas coba angkat tawatan tonggai ya nah ini hanya dapat beberapa ekor ikan tuh banget ya pak si bubu yang pertama itu resleting atau tempat ngambil hasil yang terperangkatnya itu tidak di resleting dari kebuka ini misafak misafun dari ada yang masuk ikan atau udang kacau kacau kita mau cek yang terangkap yang ke dua sekarang air lagi meluap kemarin gak ada air kesini oh itu ada burung ini kita coba angkat selur wow eh dapat panjang udang lagi ini nah ini mereslet resletingnya ditertutup kita dapat beberapa ekor udang banyak juga tuh udangnya gede-gede juga lumayan ya untuk digoreng nanti kita buat makan siang kita cek aja di bawah yuk kita langsung ambil aja seluruh kita cek disini nih nah wow banyak nih udangnya nih tuh wuhuh lihat ini jenis-jenis udang kalau disini menyebutnya dengan sebut udang bubui wow udang yang bagus nih ini beda-beda jenis dengan udang kolam ini kalau gede-gede jadi udang galah nih tuh udah biru tapi itu juga udah kebiru-biruan ini kita prepare buat di bawah aja rumpanya udah habis ini ya udah habis tuh oke seluruh jadi sekian aja petolongan kita kali ini kita pasang bubuk di salah satu spot sungai yang masih jarang orang datangi dan hasilnya ya begitulah sedikit kurang memuaskan karena gak bekerja hanya satu bubuk satu bubuk lagi tadi sisletinya kelupaan dari udang-udangnya pasti keleluar oke kita akan cari spot-supot lain untuk pasang bubuk kembali di sungai-sungai yang masih jarang orang datangi goy terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe seluruh kasikan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax